Rizki Syafarudin alias Rizki 2R lagi-lagi bikin heboh netizen sejagat maya. Gimana enggak coba Rizki terciduk lagi berduaan dan ngobrol-ngobrol mesra dengan Nadia Mustika Rahayu. Istrinya yang sempat digosipkan sudah ditalak cerai. Video akur Rizki 2R Nadia yang ternyata lagi nemenin Nadia periksa kandungan di salah satu rumah sakit. Bukan yang bersimpati dan bersyukur melihat Rizki 2R dan Nadia sudah akur, eh netizen justru malah meninggalkan jejak komen julid di lapak bedsos mereka. Settingannya udah kecium dari awal kok. Yang ngerekam juga salah satu bagian dari mereka, komen netizen. Alhamdulillah dapat simpati karena gini kita bunya biar berkah. Kasian netizen yang punya prank, komen netizen lainnya. Kenapa kalau emang baik-baik aja tinggal klarifikasi? Maka susah banget ngomongnya. Cari muka yang biar dimenang di TV, komen netizen yang lain. Yang Alhamdulillah yang pertama sih harus banyak-banyak bersyukur sama Allah SWT. Karena sampai detik ini Nadia telah diberikan hikmat yang sangat luar biasa. Sampai tahap ini diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah SWT. Netizen yang sudah terlanjur kesal dan emosi karena kena prank berjamaah dengan kelakuan Rizky Nadia bahkan terang-terangan memberi komen julid kalau sejak awal Rizky Nadia memang sengaja bikin settingan drama ini. Rizky disetting menjadi suami yang gak peduli dan zalim pada istri, sedangkan Nadia berperan jadi istri yang tersakiti kegaraan ulah suami. Gimik tim mendapetin endorse udah kongkali kong sama lakinya. Dulu kasihan banget yang hidupnya Nadia, komen netizen yang lain. Mungkin benar adanya komentar netizen. Berkat settingan drama rumah tangganya dengan Rizky 2R, Nadia sekarang sudah menjadi selegram centang biru yang banjir endorsan. Nadia juga sukses menjadi youtuber dan penyanyi dengan merilis single yang bertemakan jeritan hati istri yang tersakiti, meskipun kata netizen suaranya pas-pasan abis. Katanya, suaranya kayak badot, gak enak didengar. Oh badot, badot itu di Sunda itu kan itu ya, kambing mbe. Iya mbe. Mbe astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa, mahasuci Allah yang telah mengkombinasikan wajah Nadia dengan suara seperti badot. Walaupun Nadia dianggap suara tidak berkualitas, tetapi Nadia ada keberanian untuk menyampaikan kebaikan. Nah, cocok. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.